Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Redaksia CTV kembali hadir Menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual Dan merakyat dari Tanah Rencong Untuk edisi lembaran kerja hari ini Senin 12 Oktober 2020 Bersama saya Juf Rizal Inilah laporan selengkapnya Baiklah saudara kita awali dengan laporan perdana Dari Kabupaten Aceh Besar Guna memenuhi standar pengelolaan perpustakaan yang profesional Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Menggelar bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan Gampung Senin pagi tadi Kegiatan yang berlangsung di Wisma Atlet Kota Jantwa Bertujuan untuk melatih kompetensi tenaga perpustakaan yang profesional dalam melayani masyarakat Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 4 hari Diikuti oleh 20 Gampung dengan 40 orang peserta pengelola perpustakaan Gampung Sekopaten Aceh Besar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar 5 unit komputer serta bantuan dana di aka untuk rehab gedung layanan perpustakaan senilai 2 miliar Serta pengadaan buku digital sebanyak 225 juta rupiah Selain itu perpustakaan RI juga membantu 5 unit perpustakaan Gampung di Kabupaten Aceh Besar Dengan adanya bantuan tersebut perpustakaan Gampung diharapkan dapat memanfaatkan sebaik mungkin Termasuk meningkatkan manajemen pengelolaannya Kemudian maksud dan tujuan kita buat Bintek ini adalah Yang pertama supaya pengelolaan pustaka di desa lebih mengenal lagi bagaimana pengelolaan pustaka yang lebih baik ke depan Kemudian apabila kami yang mau kalau mereka tidak mau ini juga tidak akan jalan Tapi mudah-mudahan mereka mau, kami mau, masyarakat juga mau insya Allah semuanya berjalan dengan baik Sementara itu asisten 3 sedaka Pakcik Besar Jamaludin dalam sambutannya saat pembuka kegiatan tersebut berharap Agar perpustakaan dapat mengambil peran bukan hanya sebagai pusat informasi namun juga dapat bertransformasi Menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar Memang kita mengharapkan dengan adanya bimbingan teknis ini untuk pengelola perpustakaan Gampung Agar perpustakaan Gampung ke depan lebih baik, lebih tertata Kemudian juga bisa menciptakan suasana pada para pembaca itu betah dan berlama-lama di perpustakaan Kemudian bersih, rapi sehingga perpustakaannya lebih baik, lebih modern Dan mengingat sekarang ini fasilitas perpustakaan semakin ke depan semakin baik Mungkin ada fasilitas-fasilitas WIP dan lain sebagainya Ini mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini ke depannya perpustakaan Gampung itu lebih baik dari kondisi sekarang ini Dalam BIMTEK yang berlangsung 4 hari ini peserta diajarkan cara dan langkah yang dapat dilakukan Untuk mengoptimalkan peran perpustakaan desa, guna terwujudnya masyarakat yang literat Selain itu peserta juga diajarkan menyeleksi koleksi perpustakaan yang sesuai Serta bimbingan masyarakat untuk menemukan informasi yang valid di era digital Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV, melaporkan